Wakil Presiden terpilih, Gibran Raka Buming Raka menegaskan kuasa hukumnya sudah siap dengan segala kemungkinan menjelang putusan sengketa gugatan Mahkamah Konstitusi MK dalam sidang perselisihan hasil pemilihan umum PHP Opelpres tahun 2024. Terkait Surat Amicus Kuria Sahabat Pengadilan yang dilayangkan Ketua Umum Ketumpe D.E.P. Megawati Soekarnoputul ke MK menjelang putusan sidang PHPU, Gibran Merahkan semuanya ke proses persidangan. Diketahui salah satu isi Surat Amicus Kuria tersebut menyebutkan mengenai pelanggaran pemilu tahun 2024 yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masih TSM. Meski demikian, Putra Presiden Jokowi Dodo Jokowi itu mengaku belum membaca Surat Amicus Kuriai yang dilayangkan Megawati tersebut. Sedangkan saat ditanya apakah dirinya akan hadir dalam sidang putusan MK terkait sengketa Pilpres tahun 2024 yang rencananya akan diumumkan 22 April mendatang, Gibran menegaskan sudah ada tim hukum yang menangani semuanya. Sebagaimana diberitakan sebelumnya, Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan PDIP Hasto Kristianto mengantarkan dokumen dari Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri berisi pengajuan Amicus Kuriai ke Mahkamah Konstitusi MK dalam rangkaian sidang perselisihan hasil pemilihan umum PHP LP Press tahun 2024. Hasto berharap hakim MK dapat mengambil keputusan dengan hati nurani berdasarkan suatu keadilan yang hakiki.